5 Hikmah Peristiwa Isro Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1. Isro Miraj merupakan perjalanan yang nyata Peristiwa Isro Miraj merupakan suatu perjalanan yang nyata bukan hanya perjalanan ruhani saja atau hanya mimpi karena dalam peristiwa Isro Miraj Rasulullah mendapatkan perintah langsung untuk mengerjakan sholat 5 waktu secara langsung dari Allah tanpa adanya perantara dan hal ini menunjukkan bahwa Isro Miraj berbeda dengan turunnya wahyu-wahyu Allah yang lainnya dan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah mengalami peristiwa Isro Miraj dengan keadaan sadar dan dia mengalaminya dengan jiwa dan runya atau dengan kata lain secara nyata setelah peristiwa itu terjadi, Rasulullah pun langsung menceritakan kepada sahabatnya 2. Isro Miraj merupakan suatu bentuk jamuan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istilah di atas memiliki makna bahwa peristiwa terjadinya Isro Miraj ini merupakan sebuah pengganti dari apa yang telah Rasulullah hadapi ketika berada di Toif yang ia mendapatkan sebuah penghinaan, penolakan serta pengusiran sebelum terjadinya peristiwa Isro Miraj, Rasulullah mengalami banyak ujian yang sangat berat dari kesulitan ekonomi pengkucilan sosial oleh kaum Quraisi dan ujian yang sangat berat dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah meninggalnya pamannya yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib dan istrinya yang bernama Siti Khadijah yang selalu menemani dan mendukungnya dalam perjalanan dakwah baik dengan jiwa, raga dan hartanya 3. Isro Miraj merupakan peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Peristiwa Isro Miraj seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 surat Al-Isro dan surat An-Najem ayat 13-18 menunjukkan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah dan menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dan dengan peristiwa Isro Miraj menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat melakukan segala hal yang dikehendakinya 4. Isro Miraj merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa risalah yang diajarkan Rasulullah SAW bersifat universal Peristiwa Isro atau perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Akso, Madinah menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah SAW bukan hanya untuk orang yang ada di Mekah melainkan berlaku untuk dipelajari dan diyakini oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi ini 5. Peristiwa diturunkannya perintah mengerjakan sholat 5 waktu Pemiraj atau perjalanan Rasulullah sampai ke Sidrotul Muntaha tempat terbaik merupakan peristiwa di mana Allah mensyariatkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan perintah ini merupakan perintah yang secara langsung Allah berikan kepada Rasulullah tanpa adanya perantara Perintah sholat 5 waktu ini merupakan perintah yang sangat Rasulullah pegang erat dan sangat Rasulullah teguhkan kepada umatnya supaya jangan sampai meninggalkan sholat karena sholat merupakan kunci utama diterimanya semua amal yang dikerjakan umatnya Demikian 5 hikmah Isro Miraj Nabi Muhammad SAW Semoga dapat menambah wawasan kita Terima kasih Terima kasih